Yang pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari memfasilitasi penandatanganan kerjasama PT Sawit Jambilestari dengan kooperasi Tangguh Apadi Terusan Kecamatan Marus Sepulilir, Kabupaten Batanghari untuk mengakomodir lahan warga untuk ditanami. Bertempat di ruang aula Kaca Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara warga yang diakomodir oleh kooperasi Tangguh Apadi Terusan. Kooperasi mengakomodir dua wilayah yakni Kecamatan Marus Sepulilir dan Kecamatan Muara Pulian. Seluas 4.000 hektare lahan milik warga akan dilakukan kerjasama bersama perusahaan PT Sawit Jambilestari. Perusahaan berkomitmen akan mengakomodir semua kebutuhan untuk perkebunan sawit warga yang akan dijadikan tempat kerjasamanya. Bupati Fadil Arief menjelaskan warga yang memiliki lahan dan terbentur dengan pengelolaan. Namun dengan adanya mitra kerjasama perusahaan untuk dapat diakomodir lahan warga, yang semua kebutuhan perkebunan warga akan difasilitasi perusahaan melalui kooperasi Tangguh Apadi Terusan. Masyarakat ini punya lahan, tapi pantas pengelolaan. Ini bagaimana dia bisa melalui kooperasi perusahaan yang baik di luar nilita yang kita anggap baik, yang kita fasilitasi, fasilitasi untuk mereka bekerjasama. Kemudian yang bekerjasama ini, masalahnya bisa teratasi. Ini niat baik, yang kita kawal harus dilaksanakan dengan baik. Tidak baik, untuk menunjukkan dua kepentingan yang punya tujuan yang sama. Bagaimana politik kita selanjutnya, dan nanti outcome-nya akan didapatkan oleh masyarakat perusahaan. Butuh peluasan apa? Kalau izin awalnya ya, diajukan kooperasi ya, yang akan dimitirkan, Pak, yang baik terlebih. Nilainya berada di enam desa ya, dua kecambatan lebih. Selain itu, wacana mitra kerjasama warga terencana sudah lama dan kali ini baru terrealisasi. Bupati berharap kesamaan persepsi dengan niat yang baik harus direalisasikan dengan baik, sehingga warga dapat menikmati hasil bersama mitra perusahaan tersebut.